Bakao adalah tanaman yang unik. Ia bisa mengkonversi air laut yang pekat garam untuk proses fotosintesanya. Bakao mengelola zat asam arang dan mengubahnya menjadi oksigen. Akarnya yang menancap kuat, mampu menahan gelombang, dan menjadi habitat hidup yang tenang bagi biuta laut lainnya. Ekosistem pesisir yang sehat pasti ditandai dengan luasan bakau secara memadai. Perlahan tapi pasti, berbarengan dengan kesadaran masyarakat pesisir akan manfaat hutan mangrove, BP Dasa Elpemali Jeratun mengerahkan sumber daya negara untuk menghutankan pantai. Pemahaman tentang jenis tanaman, kepastian untuk menetapkan lahan, dan kebersamaan untuk segera menghidupkan ekosistem baru bagi pantai kita, berjalan dengan semangat yang berujung pada hasil yang membanggakan. Kenapa masyarakat inginnya ini tanaman mangrove? Karena di sini lebih air base, lebih cocok, dan terutama untuk menahan operasi. Menahan operasi sangat-sangat besar sekali. Sebelah timur aja itu sudah rusak berapa ratus seteraja. Ternyata setelah adanya kami bergerak di penghijuan menanam bakau tersebut, ternyata menghasilkan, menguntungkan sekali. Apalagi di sini dapat-dapat semakin luas, mungkin untuk tanaman berapa ratus ribu aja masih memadai. Mulai dari Semarang, Pekalongan, Pemalang hingga Brebes, BP Das HL Pemalik Jeratun hadir untuk membantu terciptanya hutan mangrove pada lahan yang memerlukan. Terik matahari di pantai terbuka minimvegetasi tidak menyerutkan langkah pimpinan dan staf BP Das HL Pemalik Jeratun untuk menggerakkan masyarakat pesisir menciptakan sabuk bakau. Kampanye dan sosialisasi pentingnya bakau bagi pantai utara Jawa dibarengi dengan ketersediaan bibit yang seolah tidak pernah berhenti. Di sini kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mangrove untuk menahan abrasi, ya kan. Kemudian kalau di daerah demasana itu kan prop itu sering timbul karena nggak ada mangrove. Ini mangrove sangat penting. Di samping itu saya jelaskan di depan tadi bahwa mangrove ini ekosisinya nanti kalau udah jadi itu ikan-ikan itu akan datang sendiri. Biota laut, ikan, rajuna, udang itu akan datang sendiri tanpa masyarakat harus menabur benih ataupun memberikan makanan. Jadi ini yang penting bagi kita di sini penyadaran kepada masyarakat untuk melihat betapa pentingnya mangrove itu dan tidak berpikir secara ekonomi saja bahwa ini lebih bagus dijadikan tambak. Jadi bukan berarti kita mengusi tambak, oh kita juga makan ikan dari tambak tapi sebenarnya ini bisa diatur agar bisa bersinergi sehingga tidak saling kanibal program ya istilahnya ya. Jadi tambak juga bisa dilakukan kemudian mangrove bisa restari. Jadi harusnya itu ada pembatasan-pembatasan untuk pembatasan tambak dan kemudian ada yang tanya-tanya yang harus memang ditangkap untuk pembatasan tambak. Satu persatu hutan mangrove mulai tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jalinan akar dan panjuk yang bertumbuh mulai membentuk satu pulau-pulau hijau yang menyegarkan mata. Di sekitarnya, laut cernih berkilombang bermata. Meredam bumbu berdaratan agar tidak mencemari samudera. Menciptakan ekosistem bagi flora dan fauna untuk berkembang biang dan saling melindungi untuk kepentingan manusia. Berindas HL Kembali Jeratun tidak akan berhenti untuk menciptakan hutan mangrove bersama-sama dan dengan siapa saja. Dan kini, kita bisa menikmati bumi pada setiap celah indahnya. Terima kasih.